Oke, halo temen-temen semua. Selamat datang kembali di F9 Football Talks. Hari ini kita akan membahas hasil-hasil pertandingan week-end kemarin yang pastinya beberapa match yang ada yang seru banget. Kontroversi banyak penalty terjadi, ya kan? Oh iya, sebelumnya gue pengen ngucapin selamat dulu buat New York City FC atas kemenangan di MLS Cup-nya lawan Portland Timbers. Dan temen-temen gue yakin gak bakal ngikutin kayaknya ya, tapi gue yang ngeliat highlights secara ngaseng aja lah ya. Oke, dan kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Kita akan mulai dulu dari City lawan Wolves. Temen-temen kalau liat statistik, jangan bingung. 71% ball possession, 24 shots, 10 shots on target. Sementara Wolves, ball possession cuma 29% dan shots on target cuma 1. Kenapa bisa terjadi? Salah satunya disebabkan oleh kartu merahnya Raul Jimenez. Terus, ya, babak pertama, dia bikin pelanggaran yang secara sengaja ya, depan wasit. Dan menurut gue, lu ngapain sih kalau mau bikin pelanggaran juga? Ya masa lu depan wasit? Lagipula kalau lu mau bikin pelanggaran secara sengaja, ada far sekarang gitu. Jadi lu gak bisa. Ini lu udah secara sengaja pengen mencidari lawan, terus kerjain di depan wasit. Kartu kuning dong. Ketika dapet kartu kuning, harusnya lu udah sadar diri. Main kayak biasa aja. Ini malah enggak, lu malah ketika pemain lawan mau free kick, lu deket-deketin sampe jaraknya cuma 1 meter kayak itu. Ya mana bisa dong? At least kalau gak salah mesti kasih jarak 2 meter, yang gak salah ya. Ini lu kayak sengaja mau time wasting. Dikasih lagi kartu kuning, kegoblokan dia. Pada saat dikasih kartu kuning, kartu merah dong, dia keluar lapangan, sebelum keluar lapangan dia protes dulu. Protes, buang waktu. Dia keluar jalan pelan-pelan. Kalau gak salah dia pake band kapten atau apa ya. Terus dibuang ke lantai. Sampai penonton City marah-marah men. Terus akhirnya ditepuk tangan gini. Tapi penonton Wolves seneng gitu. Gue gak ngerti ya, tim kecil begini mainnya ya. Dan yaudah, banyak banget peluang. Cuman City ini masih kekurangan seseorang killer. Bukan killer ya, apa namanya ya. Seseorang yang bisa diandalkan bener-bener di ujung tombak gitu. Gak harus target men sebenernya. Tapi dulu kan ada Sergio Aguero ya. Sekarang Gabriel Jesus ini gak bisa menggantikan gue bilangnya. Pembelian Grealish, ujung-ujungnya ditempatin di sebelah kiri. Kalau dari analisis gue, Grealish dan Sterling ini dua pemain berbeda. Grealish bisa look for better passes menurut gue. Tapi dia gak punya speed. Oke, dan kadang-kadang dia gak tenang. Terutama di babak kedua ini. Dia dapet peluang satu yang bagus banget. Itu udah mustinya bisa cetak gol. Tapi dia gak golin kaki kiri. Sayang, Pep masih memberikan dia semangat. Masih bersama dia. Cuman Sterling dipasang di kanan rada aneh sih gue bilang ya. Tapi mungkin bisa dicoba karena dia bisa jadi sebagai flank kanan. Dan dia cetak gol ke 100-nya di Premier League. Dari titik putih, penalti. Handball-nya Joao Moutinho. Dan dia alasan kena ketek. Padahal itu udah kena sini sebenernya kan. Yaudah lah, jadi gak usah lo debatin. Ada far juga. Kita akan lanjut ke match berikutnya. Ada Liverpool-Aston Villa. Oke, gue gak akan bahas Chelsea. Bahasnya terakhir mungkin. Gue gak nonton Chelsea soalnya. Liverpool ini, menurut gue, pada saat awal-awal itu dia pasang si Oxlade-Chamberlain sebagai ujung tombak. Dan menurut gue gak jalan ya. Jadi, dia itu gak bisa sebagai target men-men. Harusnya lo pasang dia itu, lo gantin si Henderson. Gitu. Fabinho itu bisa jadi midfielder box-to-box. Dia bisa bertahannya bagus. Ya, meskipun kadang-kadang umpannya juga reckless ya. Tapi at least menurut gue, sebagai CDM, Fabinho itu lebih komplit dibandingkan Jordan Henderson. Menurut gue, sekali lagi. Jadi harusnya lo cadangin Henderson, kasih si Oxlade kesempatan. Semenjak dia cedera, sampai sekarang, dia belum dapet opportunity yang bagus. Oke. Dulu pada saat 2018 ya. Dia jadi salah satu, sorry seret, salah satu ujung tombak, bukan ujung tombak, salah satu andalannya klop lah. Kemudian cedera panjang, dan akhirnya miss banyak pertandingan, banyak banget pertandingan gitu. Dan yaudah, 1-0 dari penalti lagi. Mau salah yang, cuma kena sedikit sama Minks ya, Tyron Minks, dan dia diving gitu. Football nowadays, terlalu banyak diving menurut gue. Tapi ya memang Liverpool butuh menang, kalau pengen buntutin si City kan. Yaudah 1-0, gak ada yang seru juga. Kebanyakan crossing-crossing gak jelas, terutama dari Arnoldnya. Gue udah gedek banget nih, orang crossing-crossing ke tengah ngapain. Gue udah pemain lo kayak jota, kayak salah, gimana bisa nyunul bola gitu. Siapa target main lo? Gak ada. Kecuali dari corner, itu beda. Ada Fabinho, ada Van Dijk gitu. Ada Matip. Oke, kita lanjut ke MU. MU sama juga, menang 1-0 dari penalti lagi. Ini kepanjangan gak ya? Harusnya belum, masih aman. Kita sharing-nya ya, agak panjang gak apa-apa ya. Dia main 4-2-2. Oke, Lindelof, Maguire, back ke tengah. Magdomina Fred, yang menurut gue, sosok Pogba ini perlu tetap ada. Gak bisa nih, Magdomina ini naik turun mainnya. Terutama Fred. Tapi Fred sudah lebih mendingan menurut gue ya, masih lebih mendingan sekarang gak itu. Cuman, harusnya kalau misalkan Pogba balik, coba duetin Fred sama Pogba, menurut gue. Sekali lagi. Karena Magdomina ini kadang-kadang, posisinya kurang bagus. Teman-teman mungkin berpikir, dia posisinya lumayan deket dengan pemainnya megang bola, gue setuju. Tapi kadang-kadang dia ngalangin. Gitu. Kalau udah ngalangin ya, temen lu mau passing dengan bener, kalau lu ngalangin bisa salah passing. Salah passing bisa ke intercept. Gitu. Dua depannya lagi, ada Sancho di sebelah kanan, ada Fernandez sebelah kiri. Ujung tombak, sebenarnya si Ronaldo ini tetap di kanan. Rashford di kiri. Cuman mereka sering switching. Gitu. Jadi, tuker-tukeran. Nah, dampaknya apa? Kalau sering tuker-tukeran posisi, ya, pemain akan lebih cepat capek. Ronaldo yang umurnya udah 36, harus tuker-tukeran, ya setiap ini cepat habis. Gitu. Dan, kalau lu lihat statistik, dengan main high pressing begini, itu jelas gak bisa di setiap saat lu high press. Terutama kalau babak pertama, MU itu lebih mendominasi babak pertama. Cuman babak kedua ini, jauh. Gitu. Terutama dari jumlah shots, babak kedua ini, si Norwich lebih unggul ya. 9 shots, sementara MU cuma 7. Gitu. Dan, apa yang perlu dibenahi? Menurut gue, sebenarnya, lu butuh waktu dulu. Gitu. Pemain MU ini masih belum adaptasi dengan sistem barunya Rangnik. Lu jangan cuma sekedar menang 1-0 kemarin, dan gol dari Fred yang dari langit itu, lu langsung mikir, ini keren gitu. Golnya Greenwood di UCL juga, dari langit menurut gue. Itu juga, gak akan terus-terusan dilakuin seperti itu. Dan hari ini dari penalti, ya, Ronaldo sebagai Algoju ya, udahlah, lu udah, udah pasti bisa mengalahkan tim Krol, yang udah sosok mengecoh dia, tapi gak bisa ya. Dan, Ronaldo banyak banget salah passing di pertandingan ini. Dia kurang tenang, gue gak tau kurang tenang apa. Mencoba untuk pengen show off, tapi gak perlu menurut gue. Jadi, dapet bola sering banget dia gak tau passing kemana. Akhirnya dia rebut, di intercept. Dan, ya sudah 1-0, menurut gue masih perlu banyak, apa ya, masih perlu banyak adaptasi lagi ya. Terutama di winter nanti, transfer window, kayaknya MU, gak beli pemainnya harusnya ya. Karena udah beli banyak banget pemain, di awal musim ini. Tapi kita lihat kedepannya seperti apa. Dan terakhir Chelsea, gue gak nonton Chelsea sebenernya, cuman, kalau dilihat mereka main 3-4-3 lagi, dengan si Loftus Cik ya. Menurut gue, sosok Kante ini tetap perlu ada. Lu belum nemu penggantinya. Gitu. Lu pasang Jorginyu sama Kante, itu Chelsea masih bisa create chances yang lebih bagus. Gitu. Sementara sekarang si Warner ditempatkan sebelah kiri. Dan menurut gue lebih mendingan gini, karena Havertz yang badan udah tinggi banget gitu, coba dikasih kesempatan lah. Dibandingkan lu pasang Lukaku mulu. Ini pembelian Lukaku ini gak penting ya, lu suruh dia balik ke Inter aja menurut gue ya. Tapi ya, yaudah it's okay. Dan Mendy mainnya kurang bagus. Beberapa kali, yang harusnya bisa diselamatin, dia gak bisa selamatin. Terutama dari Rudiger juga, kebanyakan diving ya. Meskipun ada ya gue akuin, yang kontaknya bener-bener kena itu ada. Dan skor 3-2, penalti 2 kali dari si Jorginyo. Apakah gue tidak suka dengan diving-diving begini? Jujur aja gue tidak suka ya, terutama ketika memang seharusnya gak perlu diving, ya ngapain lu diving gitu. Tapi ya, yang namanya pemain bola, pengen menang, haus kemenangan, pengen juara ya. Kalau gue ada di posisi dia, mungkin gue akan seperti itu juga gitu. Dan ya sudah, it's okay. Dan kita lihat kelas main dulu. Kurang seru ya? By the way, Arsenal menang 3-0, dan gue gak nonton Arsenal. Good, berarti kita lihat kelas main dulu, berarti harusnya di Liga Inggris. Oke, City masih memimpin, selisih 1 poin sama Liverpool, selisih 2 poin sama Chelsea. Hati-hati nih, 1 kali kepleset, masih bisa diunggulin langsung gitu. Jadi, masih panjang. Oke, kita akan lanjut. Tenang, di Desember ini, Premier League masih main terus, karena ada Boxing Day ya. Oke, gue kira sampai disini dulu video kali ini teman-teman. Thank you udah nonton. Kita akan lanjut bahas Barcelona dan juga Madrid di video berikutnya di hari ini, oke? Thank you teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.